Jangan lupa ya klik tombol subscribe dan like video ini Wah lihat teman ada banyak sekali mobil yang berada di sini Kira-kira mereka sedang apa ya Wah gawat Tiba-tiba gedung yang ada di belakang mobil ini terbakar Kalau begitu ayo segera kita meninggalkan gedung yang terbakar ini Pertama kita masukkan dulu orang-orang yang berada di dalam gedung Agar mereka segera bisa meninggalkan gedung yang terbakar ini Satu persatu masuk ke dalam mobil hijau Sekarang kita akan meninggalkan lokasi kejadian kebakaran Ayo semua mobil segera tinggalkan tempat ini Selain itu kita harus segera memanggil mobil pemadam kebakaran dan juga mobil polisi Mendengar ada sebuah kebakaran Mobil pemadam kebakaran bersiap untuk berangkat Para personil pemadam kebakaran segera naik ke atas kendaraan pemadam kebakaran Sekarang truk pemadam kebakaran mulai berangkat menuju ke lokasi kebakaran Kepada setiap pengguna jalan diharapkan minggir dulu Karena truk pemadam kebakaran sedang menuju ke lokasi kebakaran Jadi harus dengan kecepatan penuh Terima kasih telah menonton! Selain truk pemadam kebakaran Para petugas polisi pun segera mempersiapkan diri untuk menuju lokasi kebakaran Untuk mengevakuasi dan juga agar tidak ada yang masuk ke lokasi kebakaran Disiapkan juga sebuah ambulan jika ada yang sedang terluka Mobil polisi dan mobil ambulan segera berangkat ke lokasi kebakaran Mobil polisi dan mobil ambulan menghidupkan sirennya Untuk memberi tanda pengguna jalan agar minggir dari jalur mereka Mobil polisi pun terlebih dahulu sampai di lokasi kebakaran Mereka memastikan tidak ada korban lagi Dan membatasi agar lokasi kebakaran tidak dimasuki oleh orang lain Terima kasih telah menonton! 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 Setelah kebakaran Gedung tersebut akhirnya Rusak dan harus diperbaiki Kita memerlukan Beberapa kendaraan konstruksi Untuk menolong kita Memperbaiki gedung yang terbakar itu Ada Bulldozer Berwarna hijau Kemudian Kendaraan konstruksi berwarna biru Ada Kren berwarna merah Kemudian Ada eskavator berwarna merah Kita bersihkan dulu ya Lokasi dari puing-puing Sisa kebakaran Agar tidak mengganggu Saat pembangunan Atau perbaikan gedung Kemudian Eskavator akan membantu Menaikkan puing-puing Bangunan ke atas truk pasir Agar dibuang oleh truk pasir Ke lokasi yang jauh Sekarang kita mulai Memperbaiki tembok yang rusak Kita periksa Satu persatu Ternyata semuanya masih bagus Sekarang kita tinggal Membawa material Untuk memperbaiki Yang rusak Kita membawa Banyak Lego Menggunakan truk pasir Agar Gedung tersebut Bisa segera kita Perbaiki Ada banyak truk Yang kita gunakan Karena memang Lego yang dibutuhkan Juga sangat banyak Selain itu Terdapat truk Molen Untuk membantu Pembangunan Kita turunkan Satu persatu Material Legonya Agar nanti Bisa segera Dibangun oleh Para Petugas Konstruksi Truk Molen Sudah datang Di lokasi Terima kasih Teman-teman Telah menonton Videoku Sampai jumpa lagi Di videoku Yang selanjutnya